Terima kasih telah menonton 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 dari sekarang, entah nama perusahaan ini takutnya kenapa-napa ke depan, saya mikir gitu. Oh yaudah akhirnya saya mulai ikhlas lama-lama dan akhirnya saya senang ngelanjutin. Saya belajar dari nol, bener-bener dari awal di tukang ketik, apa dari semua dokumen-dokumen saya yang pegang, dari yang kerjaannya bareng sama sekretaris, habis itu saya pindah, saya di proyek seharian, tukang kecor saya ikut nontonin, mereka masang keramik apa saya ngeliatin, pokoknya saya semua start dari bawah dulu ngeliatin semua, akhirnya saya paham harus gimana polanya, akhirnya saya senang jadinya. Nah di saat saya senang, terus saya bersama ESR yang ngomong, Kak kalau kamu emang mau ngembangin perusahaan ini nantinya, karena perusahaan Eka Bona sendiri kan kita kan, itu kan base perusahaan ininya kan holdingnya, kita bisa punya cabang kalau kamu mau buka usaha bisnis atau apapun, karena sebenarnya basic dari kita bikin suatu company kan sebenarnya kita bisa ngembangin diversifikasi itu kan Kak. Iya betul, diversifikasi dari perusahaan holding yang utama ya. Karena kan sebenarnya untuk put all the same egg on the same grid itu kan sebenarnya buruk gitu maksudnya. Kalau kita cuma naruh semua telur dalam satu kotak yang sama, itu jatuh tumpah, kita collab. Abis semua. Iya itu. Dan ayah saya udah ngajarin kalau kamu punya kompetensi sendiri, Papa disini mau ngajarin kamu gimana nge-manage semua itu dulu gitu. Daerah saya baru paham, oh jadi sebenarnya ini, kenapa ayah saya itu minta saya disini itu itu. Bukannya ayah saya pengen nahan-nahan saya, tapi karena ayah saya itu ngasih pelajaran. Kalau sebenarnya semua itu start dari awal, dan ayah saya itu nggak pengen saya itu coba belajar sama orang lain. Karena ayah saya merasa, Papa bisa bimbing kamu gitu. Ya udah akhirnya saya, oke. Dan disitu saya mulai, oh mulai tersadar, dan akhirnya ambisi saya dulu idealisme sebagai anak yang terlalu bisa dibilang. Runtung ya. Sobinter banget sih lu gitu. Akhirnya kayak, oh saya baru ngerti sekarang gimana gitu. Oke. Akhirnya saya punya ambisi kalau nanti suatu saat mungkin saya bisa buka divisi dengan background yang saya punya gitu. Nah disaat hati saya sudah senang, ayah saya nggak ada. Oh, Masya Allah. Saya almarhum pas tahun 2021 kemarin kena covid yang pas delta lagi tinggi-tingginya. Oke. Dan itu memang disitu saya mulai sadar, oh jadi ternyata ini loh, ternyata maksudnya kenapa saya ada di sini. Mungkin ini sama Allah jalannya gitu. Kenapa? Agak merinding. Tapi memang itu. Ceritanya benar-benar real ya. Iya, tapi itu memang begitu gitu. Maksudnya ya. Jalannya memang sudah disiapkan seperti itu. Saya juga awalnya kayak, saya nggak mikir mungkin kebetulan atau gimana atau mungkin jalannya dari Allah udah gimana. Tapi ya memang jalan harus dijalannya dan saya bersyukur maksudnya, oh setelah 2 tahun saya kemarin ada di sini, nggak coba lari keluar. Ternyata ada maksudnya sampai akhirnya perusahaannya tetap harus jalan gitu. Dan permintaan ayah saya dulu ternyata ada maksudnya untuk saya tetap ada di sini gitu. Dan itu yang ngebuat saya akhirnya mulai ikhlas dan akhirnya mulai terus belajar. Walaupun sekarang lebih berat dibanding sebelumnya karena saya nggak punya mentor. Dan saya harus dengan orang-orang lain yang lebih tua, yang lebih apa ya bisa dibilang. Lebih poin ngalaman lebih banyak. Iya, lebih berpengalaman lebih banyak dari saya. Tapi alhamdulillah semua orang yang dulu bareng sama saya sampai sekarang, semua masih loyal. Oh. Masih mau nemenin saya. Karena dulu pun juga saya sering ikut sama beliau-beliau ini. Dan bapak-bapak ini itu juga ngebantu saya, ibu-ibu semuanya. Dan partner-partnernya itu juga kenal saya. Dari yang mereka dulu, ih Arsy dulu kan kok masih kecil? Sekarang kemudian gini. Jadi kayak siklusnya akhirnya berputar gitu loh Pak. Iya, berputar yang sangat cepat sekali ya. Iya, dan itu juga. Dan ayah saya juga pas nggak ngizinin saya kuliah di luar itu, mintanya kamu kuliah aja di Jakarta Kak. Ngambil manajemen, biar kamu lebih paham bisnis. Akhirnya saya dulu daftar dua. Saya daftar di MMUI, saya daftar lagi di SBM ITB. Dan saya keterima dua-duanya. Yang diambil di SBM ITB. Ngambil MBA. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus kemarin. 13 Januari kemarin saya baru sidang dan lulus alhamdulillah. Baru lulus MBA-nya ya. MBA, Master of Business Administration. Master of Business Administration ya. Di SBM itu berarti Sekolah Business Management ITB ya. Iya, ITB. Oh luar biasa sekali ya teman-teman. Sekalian ceritanya panjang banget. Jadi ternyata kadang-kala kita sebagai anak pengen, wah gitu kan. Ini kayaknya jalannya harus kita tempuh nih. Tapi ternyata orang tua kita bisa ngelihat jauh lebih luas, jauh lebih ke depan gitu ya. Bahwa kayaknya kamu ini memang cocoknya di sini gitu ya. Dan saya sempet dapet kalimat sebenernya ini, menurut saya ini paling bagus. Dari almarhum ayah. Iya. Dan yang paling saya suka sebenernya. Karena kita tuh apa ya. Untuk hormat sama orang tua, untuk respect sama orang tua, untuk bisa nurut sama orang tua itu bukan karena orang tua itu selalu benar. Tapi karena mereka tau lebih banyak untuk menjadi orang yang salah. Oke. Jadi ngasih tau itu bukan karena orang tua kita paling benar. Tetapi karena mereka tau bahwa ini salahnya ini, ini, ini gitu ya. Karena iya. Orang tua itu bukan berarti selalu benar. Tapi mereka lebih banyak tau rasanya menjadi orang yang salah gitu. Nah gitu lah. Itu yang buat kita akhirnya bisa melihat, mendengarkan orang tua lebih banyak. Biar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah itu dia. Yang dilakukan oleh kita. Karena kita sebagai anak kan mikir kayak, apa sih so tau banget. Kadang kan kayak, ih mama dulu kan gak sekolah sampai kayak gini. Masa mama gak ngajarin aku kayak gitu. Tapi kan orang tua kita kan tau lebih banyak hidupnya, pengalamannya sudah lebih banyak gitu. Yes. Berarti berbakti kepada orang tua itu nomor satu ya, Kak Arci ya. Kayak saat ini kan Kak Arci meneruskan perusahaan keluarga ya, ayah. Di PT Eka Buwana. Nah di PT Eka Buwana itu Kak Arci saat ini sebagai apa nih? Kalau awalnya saya tuh pertama di Eka Buwana, pertama saya di bagian administrasi dulu tadi yang seperti udah saya jelasin. Sampai akhirnya saya masuk di bagian marketing dulu ayah saya. Jadi ayah saya tuh pertama milih saya, kenapa saya ditempatkan di marketing itu agar bisa ketemu banyak relasi pertama. Ujung tombak sebuah perusahaan itu marketing. Iya pasti marketing gitu dia. Jadi bahkan kalau orang, kalau kalian mikir ah, dia cuma kerjanya marketing atau sales. Justru itu poinnya. Kenapa seorang, apa sebuah company bisa tumbuh itu. Karena ada sellingnya ya. Marketingnya bagus. Sellingnya kan utamanya. Nah itu kan kadang orang mikir, ah kerja cuma jadi sales, cuma jadi marketing. Justru itu sebenarnya ujung tombaknya bener kata Paginanjar. Nah itu saya dulu pertama megang di marketing. Setahun, baru setelah pas ayah saya nggak ada. Nah saya sekarang jadi CEO-nya, harus megang semuanya. Wow. Jadi... Sif everything officer segala gila gue. Itu kalau saya tanya ya CEO, Sif everything officer. Semuanya dilakuin gitu kan. Tapi ini ada yang menarik nih Kak Arci. Tadi dari cerita yang panjang dari Kak Arci itu, Almarhum ayah itu meskipun Kak Arci ini anak dari seorang owner PT Kabuana. Tapi ayah tuh menempatkannya di posisi paling rendah terlebih dahulu ya. Ketika awal mula diajak join di PT Kabuana itu ya. Iya. Biar apa tuh? Biar belajar. Sebenarnya untuk ditaruh di awal tuh karena yang lebih banyak involved di pekerjaan sebenarnya kan justru kan karyawan sebenarnya. Kalau di sebuah perusahaan itu kan. Lebih banyak yang dia paham gimana. Karena persuratan keluar. Taruh di lapangan. Harga yang keluar iya. Gimana pada akhirnya nanti kita deal sama klien seperti apa. Nah akhirnya saya naruh. Gimana sih dari awal dulu kamu harus tahu. Kalau segala apa. Untuk mengetahui perusahaan itu harus komprehensif. Gak bisa kamu cuma nyuruh orang. Istilah kayak gitu. Kamu harus tahu dari bawah. Tahu bener-bener dari nol. Akhirnya ya udah. Saya dulu bener-bener. Saya pernah dikasih kerjaan. Saya dulu pas 2020 itu kan pandemi. Dan kita gak bisa kemana-mana. Kerjaan saya main game aja di rumah. Dan tiba-tiba saya dikasih kerjaan itu jam setengah 12 malam. Karena memang saat itu kita lagi posisinya nge-supply keramik dari Spanyol. Dan jam di sana sama sini kan beda istilah. Dan saya tuh harus segera ngirim invoice. Sama ngirim berkas dokumen itu. Ya di jam tersebut. Aduh masa jam segini? Udah kerjain rupa gak mau. Dua jam lagi udah harus beres. Jadi saya kerjain cepet dan akhirnya. Ya gitu. Saya start semua dari nol. Akhirnya saya ketemu apa. Saya start ke kantor tuh sama sekretaris. Jadi saya gak di ruang direksi. Sama sekretaris. Apa sama. Saya manggilnya sekretarisnya Tante. Tante Vera. Ini gimana berkas-berkas dokumennya? Saya nanya. Ini gini. Ini arsif. Oh iya. Saya kumpulin satu folder. Saya beli harddisk. Saya kumpulin semua. Jadi saya drusting-drusting. Dan ini sebenernya. Ada hikmahnya juga Pak. Jadi dengan saya ngumpulin itu semua. Dokumentasi. Dengan semua arsif itu. Jadi pas ayah saya gak ada. Saya tuh gak tahu. Dari masalah missing link. Dari hal yang saya gak tahu. Jadi semua tuh udah terarsif. Berarti. Tante kenapa tuh emang udah jalurnya gitu. Oh. Semua tuh udah ada di laptop. Jadi saya gak udah. Harus gimana gitu. Gak hilang. Secara tidak langsung ayah. Kamu sudah membuatkan track ya. Iya. Kamu diajarkan untuk membuat track di perusahaan tersebut. Jadi kayak gak hilang harus gimana. Oke. Oh. Kemudian kita ke PT Eka Buananya nih Mas. Eka Buananya ini. Kan bergerak di banyak usaha ya. Kalau saya lihat di profil. Apa. Kalau mau di profilnya ada di bidang. Interior desain kantor. Bangun baru. Elektrical. Renovasi. Interior desain rumah. Maintain. Dan lain sebagainya gitu. Nah itu. Bisa diceritain gak Mas. Ini Eka Buananya sudah 20 tahun dia. Apa saja yang sudah dikerjakan dengan berbagai macam proyeknya itu gitu. Kalau Eka Buananya sendiri di awal baru didirikan ya sebenarnya. Itu kita tuh fokusnya semua di apa spesiesnya di kolam berenang. Oh di kolam berenang. Awalnya ya. Awal banget tuh di kolam berenang. Dan itu juga proyeknya di awal pertama pendirian itu. Awalnya cuma masih di sekitaran DKI Jakarta. Maksudnya sekitar Jabodetabek gitu. Sampai akhirnya karena relasi juga. Dulu ayah saya dan tim itu pernah ngerjain di Newmont. Newmont dulu di Sumbawa. Nah kita kenal sama klien juga. Dia orang Perancis. Dan akhirnya kita dapat proyek di Bali. Museum Pasifika, Nusa 2 yang Pasifika di Bali. Itu yang bangun kita. Oke. Terus resort Natura yang di Ubud. Itu juga kita dari PT Kabuana. Terus juga dari fasad depannya Balai Samudera. Itu juga kita yang buat Balai Samudera di Kelapa Garing. Makanya kemarin pas saya nikah. Saya di Balai Samudera. Buatan sendiri ya. Iya. Saya dulu yang milih di situ. Dan akhirnya berkembang. Dari awalnya kolam berenang. Akhirnya kita bangun rumah juga. Dari bangun desain and build. Kita juga, arsitek kita juga ada. Sampai akhirnya gedung-gedung kantor pabrik juga ngerjain. Kita di Batam. Kita juga ada kantor cabang di Batam. Itu kemarin kantor Medco. Kita juga bangun di sana di Batam. Jadi dari yang awalnya start kita masih di kolam berenang. Terus abis itu kita bangun rumah. Sampai akhirnya kita mulai merambah dikit-dikit. Iya. Karena sebenarnya dikonstruksi sendiri itu kalau kita mikir bisa bangun semuanya. Kayak ah itu mah cuma satu bidang. Justru dikonstruksi itu dengan kita bisa ngebangun bentuk bangunan yang lain. Itu udah termasuk diversifikasi. Karena izinnya itu beda. Satu-satu. Kayak misalnya bikin rumah itu izinnya beda. Terus perizinannya itu beda. Bikin gedung, bikin jembatan, bikin trotoar. Nah cuman kita kan di M1. Di menengah pertama kita. Klasifikasinya nggak bisa bangun infrastruktur. Jadi kita semua di residential. Yang walaupun komersial juga miliknya. Yang milik pribadi yang bentuknya. Swasta ya? Iya hospitality gitu. Jadi lebih kayak bukan infrastruktur kayak. Pemerintahan. Bukan-bukan kita nggak ngerjain jembatan, jalan raya gitu. Nah itu kita jadi fokusnya lebih ke sana. Dan sekarang maintenance semua kita juga ngerjain di kolam berenang. Di maintenance bangunan. Konsultan pun juga ada. Jadi gitu. Kemarin juga baru selesai kita ngedesain pabrik di Gunung Putri. Di Gunung Putri sini ya? Iya. Itu kita bagian yang ngedesain dan jadi konsultan juga. Wow. Tadi juga teman-teman sekalian ini kan. Kak Archie ini punya adik ya. Kak Sheila ya. Dia juga alumni ala Zizpo Cibubur. Dan tadi saat ngobrol. Sebelum tech shooting ini. Saya ngobrol dengan Kak Archie. Ternyata. Sheila itu yang ngedesain Vince Club Bali ya? Iya. Saya ceritain nggak tuh? Nah. Adiknya justru yang arsitek yang tadi saya udah ceritain. Makanya kenapa Sarah bisa tenang untuk. Milih jalan saya sendiri lah istilahnya gitu. Nah adik saya tuh arsitek. Dia lulusan UI. Kemarin juga sempet exchange juga ke Korea. Dia di Yonsei University. 6 bulan. Nah dia sekarang jadi arsitek di Vince Beach Club Bali. Jadi buat buat yang sering. Eh yang tau beach club di Bali. Itu yang suka Hotman Paris gini-gini. Itu yang lagi. Yang di Instagram. Yang lagi viral ya? Sebelahnya Atlas. Nah itu saya lah. Dia ikut sama tim yang punya Vince. Itu Bapak Tony Smith itu. Nah ini adiknya Miss Rose. Nah ini dia yang megang firmanya untuk nge-develop Vince di banyak tempat di Bali. Nah adik saya tuh masuk timnya disitu untuk ngembangin. Termasuk di restoran yang di dalam Vince nya juga sendiri. Bondi, Bondi Cafe itu adik saya yang ngedesain. Dan sekarang dia lagi apa mockupnya udah jadi bentar lagi. Dan dia yang tadinya dari bagian procurement interior. Sekarang dia udah masuk ke bagian desain full interior. Wow. Keren ya. Anak-anak muda bertalenta ya. Lulusan Alazar si Pak Budi. Lulusan Alazar si Pak Budi. Lulusan Alazar si Pak Budi. Usia berapa Mas? Sekarang. Saya 24. 24 ya. Wow luar bisa sekali. Nah ini kan di usia yang masih muda ya. Kak Archie ini tadi karena meneruskan ayah ya. Ya kodarullah meninggal dunia gitu kan. Kemudian menjadi chief of everything ya. Mengerjain semuanya. Menjadi CEO ya. Segala-segala gue gitu. Owner juga, CEO juga. Nah tadi kan gimana caranya mengatur perusahaan sebesar itu Mas? Di usia yang muda ditambah. Mungkin teman kerja atau karyawan juga usia jauh lebih tua dan semuanya. Nah tadi mungkin ilmu MBA nya itu kepake ya. Manajemen bisnisnya. Bisa diceritkan nggak Mas? Untuk inspirasi bagi teman-teman sekalian. Gimana ngatur PT Eka Buwana ini Mas? Sebenernya untuk nge-handle perusahaan. Awalnya sebenernya berat. Pertama karena saya nggak enakan. Terutama karena paling muda. Apalagi sama yang udah lebih lama kerja ya. Mau gimana harus nyuruh-nyuruh orang gitu kan nggak enak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya. Karena kita ini family bisnis. Jadi semuanya pun juga family. Maksudnya walau bukan cuma inti keluarga aja gitu. Maksudnya Eka Buwana kan nama keluarga kita. Tapi bukan hanya inti keluarga aja yang ada. Tapi juga dari seluruh karyawan yang ada. Termasuk dari kita juga. PT Eka Buwana nggak cuma punya perusahaan. Itu juga punya Yesan. Yesan Cerity juga. Yesan Eka Buwana. Oh CSR nya ya. Iya. Dan itu semua sifatnya kekeluargaan. Jadi nggak apa ya. Nggak merasa kalau saya bos. Kamu eh saya atasan. Kamu karyawan gitu. Nggak kayak gitu. Jadi ya udah tim. Saya pun kalau misalnya minta tolong ke tim saya. Juga nggak seperti minta tolong ke karyawan. Kayak kadang saya juga belajar sama mereka. Karena saya kan juga lebih nol. Karena tadi ya waktu kecil belajar sama mereka ya mas ya. Jadi saya lebih nol. Dan sekarang pun saya tetap belajar lagi. Tetap nanya harus gimana. Harus gimana. Nah. Caranya handle nya tuh kalau dari kita. Main management nya adalah. Ya kita. Seperti viral nih yang katanya. Kita ini keluarga. Ya kan lagi viral nih pak. Ya masalah keluar perusahaan kayak gitu. Oh. Si ini. John Elby. Nah tapi saya nggak. Saya nggak yang segitunya banget untuk nyebut keluarga. Tapi maksudnya adalah. Keluargaan tuh bukan. Manajemennya ya. Rasanya ya. Iya. Keluargaan tuh bukan suatu. Titel. Bukan statement. Tapi feeling nya. Jadi gimana kita akhirnya ngerasa satu sama lain tuh saling butuh gitu. Oke. Akhirnya. Pertama. Jangan tinggiin ego lah istilahnya. Kita pertama yang kalau yang saya pikirkan adalah. Apapun posisi kamu. Kalau emang kamu kompetensinya nggak segitu. Itu bukan kamu ngerti. Maksudnya. Ya mungkin kamu bisa di posisi paling tinggi. Cuman kalau kompetensi kamu nggak sanggup. Ya kamu kan harus tetep butuh orang lain. Jadi saya butuh mereka. Mereka butuh kita ya. Silahnya kayak gitu. Jadi saling pertama saling membutuhkan. Saling ada respect. Saling terima kasih. Dan cara handle nya juga. Dengan proyek yang banyak dan apa. Itu harus diatur juga dengan pengelolaan timnya. Di setiap proyek yang ada. Itu ada leadernya yang megang. Pandor nya siapa yang akhirnya ngehandle di sana. Masalah keuangan semua satu pintu. Karena problem yang ada di konstruksi itu. Kalau misalnya kita terlalu melepaskan uang ke. Apa. Titipkan istilahnya ke tukang. Bukan berarti kita nggak percaya. Tapi kadang. Entah itu mungkin. Bocor ya. Bocor atau gimana. Atau mungkin pendataan yang nggak jelas. Jadi akhirnya itu sempat bermasalah. Beberapa kali juga masalah kayak gitu. Dan juga. Pengembangan kedepannya juga kita. Dengan ilmu yang akhirnya udah didapetin. Dengan banyak pengembangan. Dengan banyak ngobrol sama orang. Cari banyak relasi. Cari banyak partner. Nah akhirnya kita step by step. Start dari yang kecil dulu. Kita mungkin. Kekuatan kita mungkin nggak sekuat pas ayah saya masih ada. Istilahnya kayak gitu. Karena sekarang. Ya. Untuk bisa berani ngambil proyek yang besar. Itu nggak semudah itu. Jadi harus sabar. Harus. Bisa dibilang perlahan-lahan langkah-langkahnya. Dan akhirnya ya kita ngambil dari yang kecil dulu. Kita cari klien yang lebih kekeluargaan pendekatannya. Jadi saya pun juga belajar dari klien saya. Oke. Dari gimana mereka ngekritik. Dari mereka gimana komplain. Dan akhirnya. Kalaupun. Apa. Nerima kritik dan komplain pun nggak. Nggak. Nggak seperti yang kayak. Nggak kayak customer service gitu. Oke. Tapi kita kayak. Oh iya siapa. Jadi kayak ngobrol. Saya datang ke rumah deh besok. Ngobrol kita ngopi. Gimana sih mas. Ini kok nggak jadi ini. Oh siap-siap. Ternyata si beresin gitu. Ternyata sih ngobrol. Besoknya saya liatin. Ternyata. Terus. Ternyata jadi kayak. Dan akhirnya pun saya jadi teman dekat. Dan akhirnya. Dan itu sih yang. Itu sebenernya cara yang saya lihat. Gimana ayah saya itu. Ngembangin perusahaan. Jadi. Memuaskan konsumen. Dia dengan klien itu. Tidak seperti klien dan. Vendor. Iya vendor. Tapi seperti teman. Selalu seperti itu. Makanya. Seperti dengan. Ayah saya juga dekat. Dengan banyak klien-klien besar. Satunya dengan. Termasuk Pak Ricardo Gilayel. Itu salah satu klien kita juga. Ayahnya Sean Gilayel yang membalap. Yang punya KFC. Iya. Dan itu. Beliau. Saya juga sangat respect dengan Pak Ricardo. Pas ayah saya meninggal. Beliau yang. Biasanya. Sangat sibuk. Untuk ngucapin. Masya Allah. Itu maksudnya. Pendekatan yang saya lihat. Kalau ayah saya itu. Untuk dekat dengan semua kliennya itu. Akhirnya. Dengan. Untuk yang lebih kekeluargaan. Dan itu. Akhirnya yang ngebuat saya itu. Untuk bisa terusin lah. Perusahaan ini. Gimana akhirnya bisa ngehandle. Walaupun. Apa. Saya nol. Tapi saya nggak sendirian. Istilahnya kayak gitu. Jadi. Tadi teman-teman. Ternyata. Dari penjelasan panjang lebar. Ke Archie ini. Bahwa. Memanage sebuah perusahaan itu. Sebuah perusahaan itu. Tidak mudah ya. Tapi juga. Bisa dilakukan ya. Meskipun tidak mudah. Asalkan tahu. Trik-trik dan. Tipsnya gitu kan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Dari ke Archie. Sekarang nih ke Archie. Target kedepan. Di PT Eka Buana apa nih. Dengan. Visionernya ke Archie. Kan punya visi-misi pribadi dong. Pengen ngembangin perusahaan ini. Jauh lebih besar lagi. Jauh lebih maju lagi. Target kedepan apa nih. Rencana pengembangan di PT Eka Buana. Kalau target terdekat. Untuk nge-develop PT Eka Buana. Pertama saya mau. Masalah digitalisasi. Oke digitalisasi. Setahun ini kita udah mulai masuk ke big data. Untuk mulai dapet banyak data-data proyek. Terus juga untuk mulai promosinya. Analisis data ya. Marketingnya juga kita udah mulai. Masuk ke digital marketing. Website kita udah established. Instagram juga udah mulai dididikan. Dulu sebelumnya nggak ada. Karena dulu itu sistem marketing kita. Masih pakai yellow page. Offline. Oke yellow page. Mungkin Pak Inanjar tau yellow page. Buku gede. Buku telepon. Isinya nomor telepon semua. Terus dulu masih nyebar brosur. Dan segala macam. Kalau sekarang kita udah full. Secara digital ya. Iya. Udah masuk di Archify. Udah di Instagram. Website kita juga udah mulai kita kembangin. Dan saya juga mulai. Karena. Yang saya lihat adalah. Kalau saya ngeliat dari perusahaan konstruksi lain. Ternyata saya nggak sendirian. Banyak juga yang bisa dibilang anaknya udah mulai nerusin. Oke. Generasi kedua ya. Generasi kedua. Dan berarti. Kalau yang saya lihat sekarang. Berarti rata-rata. Klien pun juga pasti udah mulai masuk ke. Generasi kedua ya. Oke. Udah nggak bisa ya. Kita dengan desain yang masih. Desain puno. Lama ya. Dengan patokan harga yang apa. Yang bisa dibilang. Mungkin kalau misalnya dulu. Klien-klien kita tuh. Kita kasih harga tinggi. Harga yang memang harusnya segitu. Mereka masih oke. Kalau sekarang tuh. Apa banyak yang. Lobby. Ngirit deh gini. Karena kan. Mulai banyak apa. Harga tanah naik dan segala macam. Akhirnya kita harus mulai putar otak. Gimana. Bisa nyesuaikan sama itu. Dan akhirnya. Itu yang kita targetin pertama. Gimana kita. Apa. Ngebuat. Brand image Eka Buwana ini. Yang tetap eksklusif. Tapi bisa lebih. Millenial. Oke. Berarti. Kuncinya adalah. Adaptasi ya. Iya itu dia. Adaptasi terhadap. Disrupsi teknologi tadi. Oh keren sekali ya teman-teman. Obrolan hari ini dengan. Kak Archie. Luar biasa sekali yang. Nggak nyangka loh. Dulu tadi Kak Archie cerita. Kecilnya tuh pediep segala macam. Tapi. Sekarang wow. Public speakingnya keren. Penjelasannya juga keren gitu. Nah. Ini. Kalau misalkan diantara penonton. Ada yang ingin menggunakan jasa. Konstruksi ya. PT Eka Buwana. Misalkan sekedar. Mau bangun rumah. Mau bangun kolam. Atau misalkan interior design. Itu hubunginya kemana tuh. Kak Archie tuh. Bisa search di Google aja. Di PT Eka Buwana. Nanti keluar semua. Atau buka di. www.ekabwana.com. Oke. Itu website kita juga. Atau buka di Instagram. Di at. PT Eka Buwana. Oke. Dan juga nanti kita akan cantumkan. Link WhatsApp ya. Di sini. Customer service ya. Over customer service di PT Eka Buwana. Nah. Kak Archie ini. Menarik sekali obrolannya. Mudah-mudahan sukses terus. Untuk PT Eka Buwana. Terakhir nih Kak Archie. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Archie. Untuk para penonton Down Hijau sekalian di luar. Terutama para pelajar di. Al-Azars Poli Cibubur ini. Yang sedang menonton podcast ini. Hmm. Kalau pesan ya. Mungkin kalau yang bisa saya sampein. Selama yang saya. Udah jalanin aja. Mungkin di hidup. Karena mungkin sih pengalaman nggak. Sebanyak orang-orang lain di luar sana. Cuman saya selalu. Ngambil pesan kepada siapapun ade-ade saya. Saya juga selalu bilang ini. Ke ade-ade saya di kuliah. Di semua tempat. Kalau. Dimanapun kalian berada. Kalau kalian ngerasa. Ini bukan tempat kalian. Atau apa. Jangan pernah nyiang-nyangin waktu. Dimana tempat kalian ada. Misalnya gini. Kalian ngerasa kalian masuk kuliah. Ini bukan. Oh bukan jurusan saya. Saya harus pindah. Tapi bukan berarti satu tahun kalian di sana. Kalian itu. Kalian itu iya. Bukan berarti kalian nggak akan dapet apa-apa. Kalian pasti juga dapet-dapet keluarga. Kalian pasti dapet ilmu yang ada. Kalian itu pasti punya dapet pengalaman yang kalian punya. Sampai akhirnya kalian akan belajar. Karena. Apapun yang kalian dapetin nanti. Pas nanti kalian udah masuk ke dunia kuliah. Jujur aja nih. Dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Mungkin ya. Kalau kalian ngerasa kalian berpatok sama pada lulusan jurusan kalian doang. Relevansi kalian kuliah sama kalian nanti kerja. Itu nggak akan selalu sinkron. Jujur aja. Ini dengan kondisi pendidikan yang sekarang ya. Mungkin kalian kalau pernah denger podcastnya. Juga dari. Pana di Makarim. Bareng sama Pak Gita Biryawan di Endgame. Itu juga hal ini kan sempat dibahas dengan masa ini. Dan ini sebenarnya terjadi. Dengan yang kita ngerasa kalau sebenarnya kuliah itu udah nggak relevan sama dunia kerja. Tapi ini justru-justru ini sebagai poin yang harusnya kalian ngerasa. Kalau oh saya berarti belajar nggak cuma dari sekolah. Saya belajar nggak cuma dari kuliah. Belajar itu bisa dari mana aja. Kita bisa belajar dari siapapun. Kita belajar dari apapun. Belajar dari ngambil hikmah dari manapun. Dan itu sebenarnya poinnya harus kita pikirkan sekarang adalah. Gimanapun kalian nantinya ke depan. Kita itu nggak cuma berpatokan sama ilmu formal. Istilahnya kayak gitu. Kita masih bisa mengembangin di tinggi kita. Dan sampai kapan pun itu tetap angkora imparo. I'm still learning. Sampai kapan pun. Long life learning ya. Nah itu dia dan tetap. Dan paling penting harus rendah hati lah ya bisa dibilang. Terima dari manapun. Dengarkan semua orang apapun yang apa. Apapun orang lain yang sampaikan ke kalian. Dan jangan minder kalau kalian sekalian belum punya apa-apa. Jangan minder kalau kalian belum mencapai apapun. Karena finishnya orang, startnya orang beda-beda. Dan bukan berarti kalau kalian start belakangan nggak bisa finish duluan. Wow. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Penjelasan dari Kak Arci bahwa. Dengan sia-siakan tempat dimana kalian saat ini berdiri. Saat ini kalian berpijak. Lakukan yang terbaik meskipun menurut kalian itu bukan tempat kalian ya. Kak Arci terima kasih banyak sudah hadir di podcast inspiratif. Daudik Jawa Lajas Polici Bubur. Terima kasih. Insya Allah menginspirasi banyak orang. Sukses terus untuk PT Kabuana. Mendapatkan klien-klien besar. Dan yang tadi ya teman-teman PT Kabuana ini juga nilai religiusitasnya sangat tinggi sekali ya. Dengan mendirikan ya SNK Kabuana sebagai CSR perusahaannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Arci. Telah mampir di podcast inspiratif daun hijau. Kita akan kembali lagi dengan podcast-podcast menarik dan inspirasi lainnya di podcast inspiratif daun hijau. Bersama saya Gin Anjar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaaah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!